assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya bapak ibu dimana saja bapak ibu berada semoga bapak ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat nah bapak ibu berjumpa kembali pada channel youtube desti hidayat dan untuk informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dikutip dari laman detik finance yaitu tentang ini waktu CPNS terima gaji pertama setelah lolos seleksi nah bagi bapak ibu semua yang mengikuti tes CPNS semoga informasi ini dapat menambah wawasan bagi bapak ibu semua nah bapak ibu bagaimana info lengkapnya bapak ibu dapat menyimak video ini hingga selesai namun sebelum kita ke info lengkapnya ada baiknya bapak ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar bapak ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya dan nantinya jika informasi ini dirasa bermanfaat bapak ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan baik bapak ibu mari kita ke info lengkapnya nah bapak ibu tentu saja PNS memang terkenal menjadi profesi idaman bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia faktanya jika pemerintah membuka rekrutmen CPNS memang jumlah pelamar CPNS juga sangat banyak bapak ibu CPNS seperti yang sudah kita ketahui adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan calon PNS tahap pertama hal yang membuat banyak orang yang ingin menjadi PNS adalah karena adanya jaminan pengen pensiun pendapatan yang cenderung stabil kemudian tunjangan di luar gaji yang besar dan lain-lain gaji PNS telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 selanjutnya untuk nominal gaji pokok PNS akan ditentukan sesuai dengan golongan dan lama masa kerjanya atau disebut masa kerja golongan atau MKG nah bapak ibu sedangkan tunjangan PNS perhitungannya akan dihitung berdasarkan kebijakan instansi pemerintah masing-masing nah bapak ibu selanjutnya untuk pengetahuan kita bersama untuk gaji pertama CPNS nah penerimaan gaji pertama CPNS sendiri sudah diatur dalam peraturan kepala BKN nomor 9 tahun 2012 disebutkan dalam lampiran dua huruf H CPNS bisa menerima gaji pertamanya minimal setelah satu bulan sejak mendapatkan surat pernyataan melaksanakan tugas atau SPMT nah selanjutnya bapak ibu untuk SPMT itu sendiri bisa diterima secara terpisah atau berbarengan dengan keluarnya surat keterangan CPNS TMT dikutip dari peraturan kepala BKN nomor 9 tahun 2012 aturan pembayaran gaji pertama CPNS adalah sebagai berikut yang pertama gaji CPNS dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan telah secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan SPMT kemudian yang kedua gaji dibayarkan pada bulan yang bersangkutan atau bulan berjalan dari pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal 1 dalam hal tanggal 1 yang bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya maka gaji yang dibayarkan mulai bulan itu juga kemudian yang ketiga pelaksanaan tugas yang dimulai pada tanggal 2 apabila tanggal 1 bukan hari libur dan seterusnya maka gaji yang dibayarkan mulai bulan berikutnya asalkan setelah melaksanakan tugas nah selanjutnya untuk daftar gaji CPNS gaji PNS akan ditentukan pada setiap golongannya seperti golongan 1 hingga golongan 4 nominal gaji akan disesuaikan berdasarkan masa kerja atau MKG mulai dari kurang dari 1 tahun hingga 27 tahun Bapak Ibu dikutip dari data peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2015 ke dalam gaji pokok PNS menurut peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019 nah berikut adalah daftar gaji pokok PNS berdasarkan golongannya berikut adalah gaji PNS untuk golongan 1 golongan 1 A mendapatkan gaji mulai dari 1.560.800 rupiah hingga 2.335.800 rupiah kemudian untuk golongan 1 B mulai dari 1.704.500 rupiah hingga 2.472.900 rupiah kemudian untuk golongan 1 C mulai dari 1.776.600 rupiah hingga 2.577.500 rupiah kemudian pada golongan 1 D mendapatkan gaji dimulai dari 1.851.800 rupiah hingga 2.686.500 rupiah kemudian selanjutnya gaji PNS golongan 2 dari golongan 2 C mendapatkan gaji mulai dari 2.022.200 rupiah hingga 3.373.600 rupiah kemudian pada golongan 2 B 2.208.400 rupiah hingga 3.516.300 rupiah kemudian pada golongan 2 C mulai dari 2.301.800 rupiah hingga 3.665.000 rupiah kemudian pada golongan 2 D mendapatkan gaji mulai dari 2.399.200 rupiah hingga 3.820.000 rupiah selanjutnya untuk gaji PNS golongan 3 pada golongan 3 A mendapatkan gaji mulai dari 2.579.400 rupiah hingga 4.236.400 rupiah pada golongan 3 B mulai dari 2.688.500 rupiah hingga 4.415.600 rupiah pada golongan 3 C mulai dari 2.802.300 rupiah hingga 4.602.400 rupiah kemudian pada golongan 3 D mulai dari 2.920.800 rupiah hingga 4.797.000 rupiah kemudian selanjutnya Bapak Ibu gaji PNS untuk golongan tertinggi yaitu golongan 4 mulai dari golongan 4 A mendapatkan 3.044.300 rupiah hingga 5 juta rupiah kemudian pada golongan 4 B mulai dari 3.173.100 rupiah hingga 5.211.500 rupiah kemudian pada golongan 4 C mendapatkan mulai dari 3.307.300 rupiah hingga 5.431.900 rupiah kemudian pada golongan 4 D dimulai dari 3.447.200 rupiah hingga 5.661.700 rupiah nah kemudian Bapak Ibu yang terakhir untuk golongan 4 E yaitu golongan tertinggi mendapatkan gaji mulai dari 3.593.100 rupiah hingga 5.901.200 rupiah nah Bapak Ibu itu dia tadi informasi yang dapat saya sampaikan mengenai kapan CPNS menerima gaji setelah lolos lengkap juga dengan daftar gaji PNS setiap golongannya nah kira-kira Bapak Ibu bagaimana apakah Bapak Ibu tertarik untuk menjadi PNS berikan komentar Bapak Ibu di kolom komentar baik Bapak Ibu demikian informasi kali ini semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat jangan lupa untuk share video ini berikan like pada video ini klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya baik Bapak Ibu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati